Mungkin kan awalnya bisa terlibat belum? Yaudah saya kebetulan dan Raffi enaknya Waktu itu juga tidak mengharuskan saya untuk mengerjakan genre horror Dan saya lagi kangen dengan genre romantik komedi Jadi, Fi kalau romantik komedi gimana? Oh yaudah dia boleh, open aja sih asal ceritanya menarik gitu Asal ceritanya tuh cukup gampang dicerna oleh penonton film Indonesia lah gitu Yaudah jadi kebetulan kita juga waktu itu lagi berteman dengan dua orang yang baru saja menjadi duda Dan kalau ngeliat mereka tuh yang tampangnya kayak Mau bunuh diri, stress gitu-gitulah, jadi cerita mereka tuh ya malah bisa jadi lucu gitu Jadi ya dari situlah kita olah gitu cerita gimana kita mengikuti dua sahabat yang baru saja menjadi duda Pemilihan casting saya diskusi banyak dengan Raffi Kita memang maunya sih kalau bisa karena sudah begitu banyak, segitu-begitu banyak film Indonesia Yang bisa dengan mudah terjebak dengan pemain yang itu-itu aja, pemain yang itu-itu aja gitu kan Jadi dari awal sama Raffi juga bilang, Fi kalau lu aja gimana sih Fi yang main gitu Karena saya sebenarnya juga menikmati actingnya Raffi di film gitu Kalau penonton kita kebanyakan lupa atau yang terlalu sering melihat Raffi di sosial media Atau di TV, itu kan Raffi gak acting gitu Itu kan Raffi cuma bercanda-bercanda, Hahi sebagai host gitu Padahal Raffi tuh punya kemampuan acting yang cukup bagus gitu Dia tuh sebenarnya ya dramatic actor Jadi saya bilang yaudah Fi lu aja gimana gitu Yaudah Raffi akhirnya tertarik gitu Nah akhirnya lawan mainnya Raffi pun kita maunya yang baru lah Minimal belum pernah lah di film Indonesia Kebetulan Raffi kenal dengan si Zizan Razak ini Zizan Razak itu memang comedic actor yang terkenal banget di Malaysia Film dia, film terlakunya di perfilmah Malaysia Film Zizan Razak itu film paling laku di sepanjang masa Film laku sepanjang masa di Malaysia Jadi kebetulan Raffi tahu bisa kenal dia Yaudah, komuniasi yang bagus gitu kan Udah jadi ceritanya mulai menyesuaikan Tadinya ceritanya dua orang Indonesia Akhirnya jadi satu orang Indonesia Satu Malaysia yang sudah lama menetap di Indonesia gitu Terus casting-casting yang lain juga Bener Raffi sih Maksudnya idenya adalah Karena produser Raffi Gimana kalau kita memakai pemain Entah itu sebagai peran kecil atau cameo Tapi kita pakai orang-orang yang mungkin Kalau pakai hal lain tidak mudah mendapatkannya Contohnya misalnya kayak Bang Hotman Paris gitu ya Dia kan kalau ditawarin pemain Mungkin gak mau kali orang dia bukan pemain gitu kan Cuma karena kenal aja sama Raffi Jadi dia iseng membantuin kita main Dan kebetulan perannya juga lucu gitu Dia biasanya lawyer galak Sekarang jadi hakim galak gitu Ya gitu sih Jadi kita berusaha pakai orang-orang yang Belum terlalu sering di film Yang mungkin Mungkin orang juga gak nyangka gitu kan Belum pernah lihat di film Supaya fresh lah tujuannya sih Kan deretan kes-kes tambahannya Banyak sih ya Mungkin ada pertimbangan juga Mungkin udah ditawarin mungkin Untuk awalnya Masukin mereka gitu Karena kan di luar nama-nama ini kan Banyak menuju Iya Ada Farhan Ada Iramaya Sofa Ada Mosidik Ada Dindakanya Kalau beberapa orang-orang yang Udah pernah kerja sama saya Jadi saya tahu Dan udah kangen Gini Justru saya terakhir kayak syuting Romantic Comedy itu tahun 2008 Di film itu ada Dindakanya Di film itu juga ada Iramaya Sofa Jadi Mereka ini orang-orang yang Saya sangat enjoy actingnya Dan saya sangat pede Kalau di film komedi Drama komedi ya Bukan komedi doang Di drama komedi mereka bisa deliver Jadi ya orang-orang itu lah Yang saya pengen Saya ajak reunian Untuk Untuk main film saya lagi Kalau orang-orang yang lain Ya itu sih Seperti yang tadi saya bilang Mengandalkan persahabatan Dengan Raffi aja gitu Karena kan Bukan orang-orang yang Schedule gampang Ini orang-orang yang diajak gitu Jadi ya karena mereka bersahabat Dengan Raffi Oh iya lah ikut kita bantu syuting Sehari dua hari gitu Jadi Ya mudah-mudahan sih Bisa jadi tontonan yang seru lah gitu Maaf Di luar dari Di luar dari ini kan Ada Beberapa yang sejen Yang kayak Gila Dan Iya Cuma Kalau underestimate Itu udah kayak Story of my life gitu Susah memang menonton Indonesia Memang Kebanyakan ya Gak semua Gak semua pastinya Tapi kebanyakan Terutama netizen tuh Sukanya underestimate Itu kayaknya problemnya Problemnya orang kita sih Sebenernya gitu Pembukaan Asian Games aja Bisa di underestimate gitu Kita kan harus mengakui Memang cenderung Orang kita Banyak yang begitu Tapi Ya seperti saya bilang Itu sih udah jadi Story of my life gitu Film-film saya juga Banyak yang di underestimate Misalnya Bikin film Si society Dibilang total Fashion Furious Ya enggak Padahal kita kan Pergaulan anak muda Bukan film action Kayak Fashion Furious Bikin film badut Oh dibilang kayak It Padahal badut duluan Baru remake kayak It gitu kan Ya memang cenderung Begitu sih orang-orang ya Cuma Kalau Kalau misi pribadi Saya sih Memang Juga saya bilang Amat Rafi Gue sih pengen ya Film ini Jadi film terbaiknya Era pictures ya Era pictures kan Udah bikin film Lumayan banyak Dan Karena saya tuh Sangat passionate Dengan ceritanya Dengan genre nya Gitu Jadi saya pengennya Mudah-mudahan nih Bisa jadi produknya Era pictures yang Emang It's a true romcom Romcom dalam arti Sebenarnya Orang nonton tuh Bisa happy Bisa terharu Bisa senyum Bisa nangis Dan seperti Rafi bilang juga Packagingnya cukup lengkap Ini Semacam film keluarga Kita juga ada Peran anak kecil Kita tunjukkan juga Kalau Mungkin kita selama ini Sebagai orang tua Nganggap ya Anak kecil Belum tau apa-apa Tapi Kalau kita nonton di film ini Kita bisa lihat gitu Anak kecil tuh sebenernya juga Pekal loh Dengan Dengan Perasaan orang tuanya Kalau orang tua sedih Atau seneng Meskin orang tua Berusaha nutup-nutupin Sebenernya anak kecil tuh Bisa tau gitu Banyak kayak gitu-gitunya sih Film ini Jadi Ya mudah-mudahan Dengan Promo yang benar Atau dengan Pre-screening Reaksi penonton juga bagus Kita sih cukup pede Dengan Word of Mouth Saya juga bilang Marafi Vy Gue sih cukup pede Dengan Word of Mouth-nya Bakal bagus ini film Jadi Asal kita banyak Pre-screening sebelum Hari pertama tayang Tanggal 11 Oktober Ya Pasti sih Insya Allah Word of Mouth-nya bagus Kalau dulu Kalau sebelumnya Kalau yang Pemerhati film saya tuh Oh Kalau film Awis Uriadi Dia suka dengan Dutch angle Kameranya selalu bisa Muter-muter Miring-miring Dari Claudia Jasmine Saya udah melakukan itu Kebetulan Di sini ada gak ya Oh Ada Tapi kayaknya kebuang Di editing Jadi akhirnya Adegan itu gak ada Terus salah satu lagi Kalau pemerhati film saya Bilang Kalau film Awis Uriadi Biasanya Editingnya fun Fast-paced Dan ada split-screen Nah kali ini Saya emang ada split-screen Kalau liat di trailer Juga saya banyak Pakai split-screen gitu Mungkin itu sih Trademark yang bisa diliat ya Sesuai judulnya sih Judulnya kan Kesempatan Keduda Itu kan kita Play of Word ya Sebenarnya kan Kesempatan kedua Kita pelasihnya Jadi kesempatan keduda Jadi pesannya adalah Apapun status kita Gitu kan Mau duda Atau mau janda Atau apa Semua orang kan Sebenarnya deserve A second chance Gitu Jadi Apapun permasalahan di hidup Apapun status Ya pasti ada kesempatan kedua Gitu Gitu sih pesannya Promosi film Promosi film Promosi film Oke Pecinta film Indonesia Khususnya yang suka film komedi Atau komedi romantis Saksikan film ke Delapan belas saya Kesempatan Keduda Yang diperankan oleh Raffi Ahmad Dan Zizan Razak Zizan Razak Pemain hits dari Malaysia Tanggal 11 Oktober Di seluruh Bioskop Indonesia Terima kasih